Oke, namanya Eki Widian Purnama, panggilannya Eki. Asalnya sebenarnya nggak dari Jogja, dari Karawang. Cuman dari kuliah itu di Jogja. Nah, jatuh cinta sama Jogja, tapi nggak beruntungnya bukan jodoh sama orang Jogja. Kok nggak beruntung? Orang mana? Orang Bekasi. Iya, naik loket soalnya. Malah pengurahkan Allah juga? Iya, makanya. Tapi istri diajak ke Jogja. Terus, apa lagi mas? Bisnisnya? Bisnisnya. Yang dulu, yang sekarang nih? Yang sekarang dulu. Oh, yang sekarang. Sebenarnya bisnis yang paling lama dan masih bertahan itu namanya Wookie Travel. Kita travel operator online. Jualannya online, digital marketing. Entah itu web, entah itu Instagram, media sosial. Tapi sekarang ada pengembangan bisnis lain. Bisnis lainnya itu rumah Wookie, guesthouse. Dan kita juga buka cabang dari Wookie Travel, itu Wookie Tour. Wookie Tour itu untuk internasionalnya. Kalau Wookie Travel itu untuk domestiknya. Teman internasionalnya kita baru start up tahun ini. Itu baru buka Jepang sama Korea aja. Ada lagi mas? Ada lagi tentang bisnis atau jalan? Historinya? Enggak, yang ini aja dulu. Oh, itu. Bisnisnya yang sekarang. Berarti dua itu aja dulu. Iya. Sementara baru dua yang open ya. Yang start up dan lagi jalan. Kenapa mili travel? Kenapa kita travel? Nah ini, kan salah satu pekerjaan yang paling beruntung adalah hobi yang dibayar. Alasannya saya hobi jalan-jalan, tapi nggak punya uang, mas. Iya gitu. Jadi cara gimana caranya hobi saya itu dibayar sama orang. Jadi range orang jalan-jalan, saya sambil jalan-jalan. Kayak gitu. Se-simple itu aja. Sebenarnya dulu tuh pengen kelompok. Misalkan kayak. Emang dulu punya. Dulu mungkin bagi sebagian orang kelompok itu hal yang sepele atau hal yang murah gitu ya. Atau ke Bali itu hal yang murah. Tapi bagi saya itu hal yang maha gitu. Karena mahasiswa ya yang punya uang terbatas, hanya bulanan. Yang kayaknya itu dream banget gitu. Tapi dari semenjak dari Wookie Travel ini, kita coba arrange orang jalan-jalan. Ya awalnya sih coba-coba gitu. Tapi satu kali coba, orang minta lagi ke kita. Awalnya dari situ. Dulu tuh kita mulai startup-nya Wookie Travel itu dari web orang. Dari forum. Kita lempar tour siapa yang mau ikut. Awalnya niatnya nggak komersil. Cuma buat sharing cost aja. Jadi cuma patungan aja. Akhirnya banyak orang Jakarta ikut. Dulu itu sejarahnya 24 orang ikut tour Lombok Bali. Selama tujuh hari. Itu belum ada namanya. Baru nama pribadi aja. Nah setelah tour itu selesai. Entah kenapa teman-teman yang Lombok Bali minta di arrange di tempat lain. Nah disitu kita ngeliat pasar. Nyata orang Jakarta ya. Karena kita dulu orangnya mayoritas yang ikut orang Jakarta itu. Pengen jalan-jalan. Murah. Tapi nggak mau repot. Nggak mau ngurusin hotel. Nggak mau ngurusin mobil. Rencana perjalanan kemana aja. Nggak mau tau. Taunya mereka bayar berapa dan murah. Dan terjangkau. Make sense. Masuk AK. Nah disitu mulai. Oh. Nyata ini pasar gitu. Dan disitu dulu travel online belum banyak. Tahun 2013 akhir. Baru kita dimulai dari forum. Ya sekarang sampai kayak seperti sekarang. Menurut mas Eki sendiri. Kenapa sampai bisa mereka. Tangan lagi sama mas Eki. Jadi tadi kita. Uang tuh nomor sekian. Yang paling penting mereka service bagus. Tapi jangan nombok juga ya. Jadi emang service-nya kita harus maksimal gitu. Yang paling penting itu. Abis trip itu harus jadi keluarga. Harus jadi sahabat gitu. Jadi jangan sampai setelah trip itu. Setelah selesai liburan itu. Kita putus hubungan gitu. Jadi kita harus membina hubungan dengan konsumen kita gitu. Kalau bisa kita tahu. Nama mereka satu persatu gitu. Karena dulu awalnya saya tidak langsung. Yang jadi. Saya awalnya langsung turun gitu. Jadi gate-nya langsung gitu. Langsung turun gitu. Langsung jadi. Maupun dibantu sama gate lokal. Minimal jadi tukang fotonya gitu. Oh enggak jadi teletabus ya. Jadi tim Hore-nya. Iya jadi stand up comedy aja gitu. Depan mereka yang penting mereka happy kayak gitu. Awalnya disitu. Karena intinya orang liburan kan pengen happy. Pengen refresh. Enggak cuma foto bagus. Nah disitu kita kuncinya. Dan saya sampai saya solo tekankan ke tim. Bukan cuma foto bagus. Bukan cuma update di media sosial. Tapi setelah tour itu endingnya seperti apa. Gitu. Boleh saya contoh satu mas? Satu-contoh. Pelayanan yang maksimalnya seperti apa? Misalnya yang waktu itu ya? Waktu dulu. Saya misalkan kita ada biasanya. Kalau kita kan open trip ya. Jadi misalnya tour ke Wata 30 orang. Mas boleh ikut sendiri. Nanti digabung sama temen-temen yang lain. Kayak gitu. Kebanyakan ya. Jadi tour 30 orang. Tapi ada dari macem-macem orang. Terus kita ada makrabnya. Kita nyatuhin peserta saling kenalan. Kayak gitu. Dan peserta ngerasakan udah pada kenal. Ketawa bareng, sahabat bareng. Bahkan sering sekali. Beberapa kali malah. Itu ada yang sampai menikah gitu. Gara-gara ketemu. Iya bahkan tim saya juga ketemu peserta dan nikah gitu. Ada. Ketemukan pesertanya mas? Iya pesertanya. Kebanyakan. Jadi saking terlalu intimnya gitu. Makanya kalau udah nikah jadi guide bahaya gitu. Ntar nikah lagi. Iya. Ini emang tergantung CEO-nya ya? Iya. Iya. Pasti orang buahnya gitu. Iya. Sudah ditangin. Iya. Nikahnya banyak. Kan yang nikah selesain semua. Karena godaannya nggak kuat. Ya kebayang kan tiap hari ketemu orang baru gitu kan. Betul itu emang kuncinya gitu ya mas? Kekeluargaan ya? Iya. Kekeluargaan. Walaupun bukan sama saya sekarang. Emang tim-tim saya yang di lapangan itu juga selalu ditekankan harus ada makrab, harus nyatu pesertanya. Walaupun dari beda-beda gitu. Emang basically bukan private, tapi basically open trip. Tapi kita juga bisa handle private juga dari honeymoon sampai company tour. Itu sampai bisa masih ngelakuin kayak gitu itu emang udah belajar maksud kok kayak? Autodidak. 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 Try and error gitu. Kita emang ya nggak semuanya lancar. Pasti ada. Oh berarti itu memang nggak langsung mulus gitu? Nggak langsung mulus. Jalan tau aja ada kecelakaan gitu. Apalagi bisnis. Ya tadi kan setiap bisnis pasti ada rintangannya, setiap bisnis pasti nggak ada apa ada masalahnya atau ada tripnya juga pasti setiap tour pasti ada aja yang ngebikin nggak lancar. Cuman kan yang paling penting kita udah tau problem solvingnya. Jadi kita harus ibarat kata itu kita harus bikin risk managementnya. Apa yang bakal terjadi yang paling pahit nih? Misalnya cuaca buruk atau faktor teknis mobil mogok. Atau apalagi lah macam-macam jadi kita harus pikirin dan udah harus tau solusinya gimana. Kayak gitu. Jadi jangan sampai terjadi dulu. Walaupun pasti ada miss miss yang artinya yang first major yang kita nggak diprediksi itu terjadi gitu. Nah seperti itu. Ya kita harus bikin keputusan cepat gitu. Oke. Siap-siap mas. Kalo mundur ke belakang lagi itu kapan mas Yaki mulai pervisinya? Umur 19 tahun. Iya. Sekarang udah berapa? Sekarang 30. Sekarang 30. Berarti 11 tahun. Sebelum tahun lah ya? Ya itu bisnis. Apa lantunya? Ya jangan ketau ya bisnisnya itu jualan obat. MLM. Dulu jualan obat. Tapi saya berterima kasih ke jebur ya di dunia MLM. Karena dulu orangnya introvert. Jadi orang ketemu orang baru nggak berani. Bahkan kalau ada saudara ke rumah itu nginep ngerem di kamar gitu. Setelah nggak mau ketemu orang barunya. Iya. Makanya kalo punya pacarnya telat mas. Iya. Karena nggak berani utarain gitu. Begitu dapet satu nggak dilepas-lepas gitu. Karena takut nggak dapet lagi. Berarti ini masih yang satu? Enggak. Kan udah MLM kan udah jago ngomong. Udah bisa SSI gitu ya. Oh siap SSI. Iya kan udah bisa SSI. Jadi banyak mantannya. Yang nggak hubung gitu. Jadi pake teknik MLM dulu ya? Iya dulu di MLM itu kan diajarin. Bagaimana kita harus ketemu orang baru dan lain-lain. Jadi bukan masalah duit aja gitu. Di situ kita diajarin pengembangan diri. People skill-nya ya? Iya people skill-nya yang nggak kita dapet dimanapun gitu. Itu cara instan. Gitu. Itu cara instan banget buat kita keberanian. Jadi orang yang berubah ya. Jadi introvert. Jadi bisa komunikatif. Maupun jadi friendly sama orang baru kayak gitu. Jadi ya. Maupun saya yakin banyak orang yang anti MLM. Ada sisi negatifnya. Itu sisi positifnya. Abis itu MLM terus? Terus ya. MLM terus kita dulu. Saya jaga sambil jualan buku. Terus. Akhirnya abis MLM itu saya ini. Produksi coklat. Home industry. Ya. Itu juga lucu juga. Lucu. Diajakin temen bikin coklat. Cuka makan coklat. Cuma nggak tau cara bikin coklat gimana. Jadi emang bener-bener optodidak. Dulu nggak ada YouTube ya. YouTube kan gampang ya dulu ya. Kalau apa. Kalau apa. Kalau sekarang kan gampang. Kalau dulu ya. Baca-baca artikel dulu dari Google. Misalkan bikin coklat buah. Masukin coklat ke. Cemplungin coklat ke panci coklat. Terus jadi. Terus masukin bubuk jahe. Jadi coklat jahe. Kayak gitu. Lucu-lucu lah. Sampai akhirnya tuh yang peak itu. Kita maklon sama produk orang. Jadi kita. Dapat brand orang. Produksi di tempat kita. Tapi kita cuma produksi nggak boleh jual. Gitu. Sebelum travel. Begitu. Ya ada. Nggak berhasil lah. Ada masalah. Ada masalah baru. Akhirnya ke travel. Travel yang bertahan sampai sekarang. Selamat menikmati. Terima kasih.